Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqeen Wala adwana illa ala al-dhalimin Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Wa salatu wa salamu ala nabiina wa habibina wa shafi'ina wa mawlana muhammadin Ashrafi al-anbiya wal-murisalin Al-mabawthi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atbahihi ila yawmiddin Wa kuala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-azim Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafaraku Wa alkuru ni'mata Allahi alaykum Idh kuntum a'da'an faelafa bayna kulubikum Fasbachtum bin ni'matihi ikhwana Hadirin dan hadirat jama'ah salat duhur Yang dimuliakan Allah Melihat sejarah perkembangan kehidupan kita Bukan orang yang sebelum kita Kita saja Yang menjalannya mulai dari angkatan lahir tahun 70-an 80-an 90-an Sampai tahun 2000-an Terlihat ada perubahan yang drastis Terbawa oleh situasi dan kondisi Tanpa ada pihak Yang berkeinginan Untuk bagaimana menyadarkan Bahwa ada norma-norma yang hilang Prinsip-prinsip yang terbuang Disebabkan kita terbawa arus Bahasa sederhananya Dulu Orang tua kita Tidak terlalu berminat Untuk menjadi PNS Di tahun 70-an Dan di awal 80-an Saking malasnya warga menjadi PNS Sebab itu dianggap Tidak terlalu potensial Sampai negara Memotivasi Untuk orang mau Bahkan ijazah Tidak terlalu diperketat Boleh pinjam ijazah orang lain Yang penting kamu mau jadi PNS Sekarang PNS menjadi calon menantu idaman Maka saya sampai terlambat menikah Karena tidak ada nomor induk pegawai Orang tua kita dulu Mereka menikmati hobinya Petani Pekebun Kemudian pelaut Mereka menikmati Juga pedagang Asal keluar dari rumah Kita bertanya Mau kemana Jawaban mereka sederhana Mita rezeki Mencari rezeki Universal Sangat luas maknanya Dapat sesuatu rezeki Bahkan tidak mendapatkan Apapun ketika berada di luar Bertemu dengan kawan-kawan Dan bercengkerama Itu juga rezeki Tapi betapa banyak Di antara kita sekarang Tidak menyempatkan diri Untuk bercengkerama Dengan kawan-kawan Karena kita anggap Duduk dengan mereka Tidak mendatangkan uang Sama sekali Yang ada hanya berkurang uang Dari dompet kita Untuk traktir makan dan minum Ini generasi yang Keluar rumah Untuk mencari rezeki Generasi berikutnya Bertransformasi Rezeki itu Di persempit Dalam makna Uang Saat ditanyamu Kemana Mita peng Mereka tidak lagi Mencari rezeki Yang mereka cari Adalah Uang Maka bertemu Dengan kawan-kawan Untuk sekedar Beramah-tamah Duduk Bercengkerama Itu dianggap gangguan Mereka melihat potensi Di belakang Yang kita bawa Gerbong yang kita bawa Ini kira-kira Kalau saya duduk Dengannya Dapat proyek apa Saya akan naik Pamor seberapa tinggi Na'azubillah Sempit Rezeki berubah Menjadi Uang Lalu berubah lagi Generasi Ketika keluar dari rumah Kita tanya Kamu kemana Mereka Jangankan Mencari rezeki Uang pun Tidak lagi dicari Kita tanya Homo jak Mita kerija Bayangkan Kerja yang dicari Maka kita dapatkan Pekerjaan Tidak dapat uang Apalagi rezeki Cuma kerja saja Makanya sekarang Kita diajak Kerja 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 Maka tidak sempat Menikmati hidup Karena sibuk Kerja 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 Ini bahasa sederhana Dan itu mengandung Filosofi Orang-orang tua kita itu Dengan bijak Membahas agak Walaupun ujung-ujungnya Kerja juga menagih uang Tapi makin keras Kita mencari uang Ternyata nilai uang itu Makin berkurang Menyusut drastis Tanpa ada pemahaman yang baik Yang diabarkan kepada masyarakat Mulailah bertransformasi Uang kertas Ke uang digital Cashless community Orang-orang yang bertransaksi Tanpa lagi menggunakan uang Hanya cukup dengan sebuah alat ini Semuanya ada di dalam Semua selesai transaksinya Dalam keadaan demikian Kita menjadi galau Ketika semua menjadi sangat terbuka Maka Islam Sejak 14 abad silam Telah memberikan pengajaran yang jelas Dan tegas Dengan batasan-batasan yang tampak sangat nyata Bahwa Kehidupan kita ini Orientasinya bukan tentang menumpuk Harta kekayaan dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah sosok manusia yang paling potensial Menjadi orang yang super kaya di dunia Gunung merayu Nabi Agar jadi emas dan milik Nabi Ditolak oleh Nabi Tidak ingin umatnya itu Fokus untuk mencari emas Beliau orang yang paling potensial Untuk menjadi manusia yang paling berkuasa di jagad raya Tapi beliau memilih hidup sederhana Jadi pemimpin saja di negeri Madinah Dan itu pun ogah disebut presiden Dengan gelar-gelar yang terhormat Syedatul Malik Samahatul Sumowi Dan lain sebagainya Beliau hanya minta disebut Ya Rasulullah Beliau memanggil setiap orang Dengan panggilan yang setara Sederajat Sahabat Dalam sejarah kemudian Ada yang disebut Sahabat untuk laki-laki Dan sahabat untuk perempuan Ini gambaran kesederhanaan itu Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. kepada kita Maka di zaman sekarang Ketika kita lupakan Nilai standar yang ditetapkan oleh Nabi Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Walaupun banyak orang sekarang Yang menggelar kajian-kajian Sunnah Dan menisbahkan diri kepada Sunnah Tapi justru saya melihat Mereka yang paling tidak Sunnah Kalau kita lihat sejarah kehidupan Nabi Beliau itu Rambutnya panjang sebahu Coba lihat Ustaz-Ustaz yang ngaku Sunnah Berapa senti panjang rambutnya Dicukur semua Kalau sebatas rambut saja Tidak sanggup kita teladani Bagaimana mengaku diri paling Sunnah Pada sisi yang lain Nabi itu Hampir tidak terdapat riwayat Beliau pakai celana panjang Sirwal dalam bahasa Arabnya Tiba-tiba orang yang mengaku Paling Sunnah ini Mengkampanyekan ada Sirwal cingkrang Sunnah Ini kalau bahasa sederhana Sunnah dari mana? Dari Hongkong Nabi pakai kain salu Maka bahasa Al-Quran itu selalu menyebut Izar Bahasa hadis menyebut Izar Dalam sebuah hadis khudsi Allah SWT berfirman Al-kibriya'u izari Kesombongan itu adalah kain sarungku Tidak disebutkan sirwali celana panjangku Kain sarung bahasanya Jadi kalau saya hari ini pakai kain sarung Bukan karena Sunnah Tapi karena celana panjang Tidak ada lagi yang pas Ketika sudah tua Pinggang sudah unlimited Tidak terbatas Nah, hidup kemang yang tidak Jadi dengan kain sarung Dia bisa beradaptasi Dan itu multifungsi Ketika suasana dingin Kita perlu kaki tertutup Tinggal masukkan dalam kain sarung Malam tidur tidak ada selimut Tinggal buka kain sarung Serba guna aja Ketika mandi tidak ada handuk Bisa pakai kain sarung Bayangkan kalau anda pakai celana panjang Minyak sejuk mungkin Kipnya hotasak aki Kalian kerampang Ada banyak kemudahan-kemudahan Ini hal sederhana dalam hidup Maka Nabi Ketika beliau Dalam masa pemerintahannya Mengembangkan kekuasaan Dan dakwah Beliau taklukkan Kerajaan-kerajaan di sekitarnya Sampai masa kekhalifahan berikutnya Di masa Sedina Umar Ditaklukkan Persia dan Romawi Bayangkan Persia itu terkenal Dengan pilar-pilarnya Romawi itu dengan istana-istananya Pertanyaannya Apakah penaklukan tersebut Menyebabkan Madinah dibangun Menjadi kota besar Dengan gedung-gedung pencakar langit Tidak Madinah tetap sederhana Karena Nabi ini mengajarkan kepada kita Tamad Dun Peradaban Bukanlah infrastruktur Tamad Dun Peradaban Bukanlah arsitektur Maka tidak ada warisan arsitektur Dari masa Rasulullah Dan Khulafa'ur Rashidin Yang hari ini kita buat arsitektur Itu muncul dari masa Dinasti Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyyah Kita bangun Masjid Al-Ma'mur Oman Lampid Dengan gaya Masjid Nabawi Itu bukan warisan dari Nabi Bida'ah itu Wa kullu bida'atim todalah Maksud neraka Tidak ada Sekarang kita bangun Masjid lengkap dengan kubah Bagi kita kubah identik Dengan bangunan Islam Tidak Orang Islam justru mengadopsi kubah Dari warisan Peradaban Romawi Makanya di Eropa Itu rata-rata gereja tua Dengan kubahnya Dalam bahasa Inggrisnya disebut Dome Lagi yang tulis sudah becah Ada kubah Kita mengenal kubah Dalam tradisi Islam Ketika Masjid Ayah Sophia di Turki Diakuisisi oleh umat Islam Di masa Sultan Muhammad Al-Fatih Mulailah gambar-gambar masjid itu Menempel di sajadah-sajadah kita Mulailah kita terinspirasi Dengan membuat kubah Celakanya Pemerintah negeri ini Ketika teringat Islam Syariat Yang teringat cuma kubah saja Maka semua bangunan berkubah Tentu gubernur pakai kubah Tentu peti pakai kubah Sampai bandar asin pakai kubah Asal sudah ada kubah Sudah Islami Syariat Tidak ada lagi Bahkan hampir Tidak ada satu pihak pun Yang menjuarakan Tentang nilai-nilai syariah Bahkan yang kemarin Bapak kita itu Menawarkan Yang mau ke surga silahkan Kesurga Yang ke neraka silahkan Ke neraka Ampuk-puk Ciknya yang kenal Mereka bangai Kami berundang Bayangkan Kita lupa Ajaran Rasulullah Tentang sederhana Maka peradaban Bukan infrastruktur Bukan arsitektur Tapi peradaban yang diajarkan Mereka berundangkan oleh nabi adalah Terus ada cuci-cucinya Mereka tidak main lap-lap saja Makanya saat kita berpapasan dengan mereka Bau aneh-aneh Karena kalau tidak dibasuh Hanya zatnya hilang Baunya tidak Orang Islam cuci tangan waktu makan Kita Karena COVID kemarin Tidak ada lagi yang cuci tangan Sudah cukup dengan Apa namanya Cairan lotion tersebut Mangatna makatetan Jadi Islam ajarkan kultur ini Peradaban Ketika orang barat Prustasi menyatakan No free lunch Gak ada makan siang yang gratis Cuma datang ke acih Bulan-bulan maulid Bengoh prih Luhu prih Malam prih Islam mengajarkan nilai-nilai Kemanusiaan dan peradaban Kultur Maka kata nabi La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhihi Ma yuhibbuli nafsi Tidak akan beriman Salah seorang diantara kalian Sampai dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Ada nilai kemanusiaan di dalamnya Lalu mereka tuduh kita teroris Dan kita terpaku Serta terpukau Kita kagum kepada mereka Semua standar yang mereka buat Kita ikuti Padahal mereka sendiri Tidak mematuhinya Mereka buat Standar demokrasi yang multipartai Indonesia latah mengutip Puget partai BBI Dan masyarakat kita Kalau sudah sanggup dirikan partainya Bahagia mutagak Tentang hebat Padahal Amerika sampai hari ini Hanya dua partai Demokrat dengan Republik Tidak ada PDIP di Amerika Hanya ada demokrati Mereka ajarkan kita bahawa Bahagian dari demokrasi adalah Bersedia menerima pemimpin perempuan Coba tunjukkan seorang presiden Amerika Yang perempuan Bahkan ketika Hillary Clinton Dua priode sebagai first lady Dan sukses sebagai menteri luar negeri Kontestasi dengan seorang pria yang agak error Donald Trump Mereka lebih memilih hura agam pungor Daripada Udinang yang berpengalaman Kita latah Tapi Udinang lagi Kau kau kaya kedua Kapetangker Ipublo Satelit Ipublo Dumpu Ipublo Bandara hampir dijual Untuklah bandara itu Namanya Soekarno-Hatta Silahkan jual bagian Soekarno saja Hatanya tinggalkan Mereka ajarkan kita untuk menghargai perbedaan Tapi mereka sendiri tidak mampu untuk menjalani Mereka ajarkan kita Demokrasi Padahal demokrasi sudah lebih tua di dalam Islam Demokrasi yang sebenarnya Yang tidak membedakan kasta dan kelas Setiap kalian Allah ciptakan dari Adam Dan Adam berasal dari tanah Maka tidak lebih orang Arab Daripada orang Ajam Yang menjadikan mereka lebih hanya derajat taqwanya saja Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian Adalah yang paling taqwa Kita sekarang disibukkan Dengan hal-hal embel-embel Yang tidak kembali kepada substansi Tidak menambah nilai ketakwaan Makin tinggi kadar pendidikan kita Makin tinggi level standar pendidikan kita Ternyata tidak terbukti Bahkan terjadi kontra Sebaliknya Mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu Kita berlalu lintas di jalan raya Anteng Karena Orang yang berkenderaan di jalan raya 5 tahun yang lalu Masih tahu kode Dimana menggunakan lampu tinggi dan lampu rendah Tapi sekarang lampu tinggi selalu Hidup apa ini Nyantai klap-klap lampu Sampai putuh belah lampu ini Kering-kering Kegagalan pendidikan Saya ketika terburu-buru untuk Kesebuah tujuan Jalur sebelah kanan itu Untuk jalur cepat Kalau di jalan tol itu sudah dibuat peringatan Jalur kanan hanya untuk menyalip Mendahului Tapi bayangkan di lingkungan kampus ini Mobil pelat merah Pelat dinas Kan mencari Rata-rata mahasiswa dan dosen Jalur kanan santai saja Tapi putuh Kena buat Iblilah Ini persoalan kita Pendidikan yang gagal Ukuran pendidikan bukan di atas kertas Ukuran pendidikan dilihat di jalan raya Dilihat di pasar Dilihat di keramaian Di ruang publik Tapi kita gagal menerapkan pendidikan tersebut Nauzubillah Kenapa? Karena kita diarahkan oleh Barat Bahwa pendidikan itu harus Kopusnya sekian Harus IP-nya sekian Sibuk kejar IP Sampai kita lupa bahwa ada kehidupan nyata Di luar kertas dan di luar kelas Maka kita selalu apresiasi Ambil mengaitan anak bapak pulang ke doktor Ke MA Ke S1 Ke profesor Kita tidak pernah lagi mengapresiasi Coba lihat anak bapak pulang Nggak tamat sekolah Tetapi dia mampu menggerakkan ekonomi UMKM Di masyarakat Dia buka kios-kios Dia kerahkan anak-anak muda yang pengangguran Untuk berjualan Terbuka lapangan usaha Kita lupa untuk menunjukkan kadar sukses Adalah pada saat orang lain bahagia Atas keberadaan kita Kata orang kampung saya Consumer satisfaction Ketika pihak yang kita layani itu Merasa puas Kita lupa Selalu saja yang kita anggap sukses Adalah orang yang punya gelar akademik Orang yang punya materi Orang yang punya pangkat dan jebatan Maka hari ini Negeri kita kehilangan panduan Orang tidak lagi menikmati keberadaannya Maka apa yang terjadi sekarang Orang yang berada di puncak suksesnya Tidak lagi membimbing orang lain Untuk sukses kepada dia Tapi dia mencari kesuksesan Pada sisi yang lain Makanya Orang-orang yang kaya di negeri ini Di puncak kekayaannya Mereka mencoba peruntungan di bidang politik Politisi-politisi sukses di bidangnya Setelah sukses mereka mencoba Menjajal untuk menjadi pengusaha Ini 622 buta-buta-buta hanya Tidak ada lagi yang berpikir Saya sukses di bidang politik Saya akan kaderisasi orang-orang itu hebat di bidang politik Nah, dia mempikir kaderinya Dia sedang berpikir buka perusahaan baru dengan kekuasaannya Yang punya kekayaan Dia sedang berpikir kekuasaan baru dengan kekayaannya Semua bidang Tidak ada yang fokus Maka na'azumillah Ini problematika kita Maka akhirnya kita di Aceh yang paling terpuruk Kau nanti dulu pernah keluar berita Bahwa rata-rata Calon legislatif di Aceh itu Paket sih Luar biasanya Tim sesnya S1, S2 Calegnya paket sih Tim sesnya S1, S2 Maka kembang air hadiah Kenapa? Karena nanti setelah masuk ke dalam Tinggal cari staff ahli Maka profesor, dokter semua jadi staff ahli Yang duduk, yang anak ahli Maka keluarlah narasi-narasi Silahkan muka neraka Silahkan muka neraka Dibandingkan antara ekonomi konvensional dan riba Dengan sekolah SMA Dengan madrasah alia Perbandingan yang jauh panggang dari api Nau'azumillah Ini contoh produk dari ketika kita Tidak mau peduli tentang lingkungan Tidak peduli tentang keberadaan di sekitar kita Maka kehancuran itu pelan-pelan akan menyasar ke arah kita sendiri Hadirin dan hadirat sekalian Jemaah Salatul Huri yang dirahmati Allah Oleh karena itu Sangat penting Di dalam kehidupan ini Kita memakai diksi Kata Narasi Yang tepat Agar orang paham ke arah mana kita akan menuju Pembicaraan seperti apa yang kita senangi Supaya isu-isu yang diangkat itu Sesuai dan relevan pada setiap waktunya Agar kebijakan-kebijakan itu Mudah untuk kita terjemahkan kepada masyarakat Jangan sampai kebijakan yang kita harapkan ternyata Hanya Mengakar pada tempat yang tinggi Saya tidak sampai ke bawah Ketika pemerintah Mungkin di Aceh Diangkat isu dulunya Banyak terjadi Perceraian Dispensasi pernikahan Usia di bawah Usia pernikahan Usia sepatutnya Tiba-tiba Banyak pihak yang mengajak Ayolah kepada para ustad Para ulama Dalam ceramahnya sisipkan Agar masyarakat tidak menikah mudah Pekentanggungan Kenapa tidak sekalian kita antisipasi Agar masyarakat Jangan sampai membiarkan terjadinya Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan Ini menikah dipersulit Tapi berzina dipermudah Kalau memang pemerintah serius Untuk memperkokoh keluarga Maka seharusnya Dimulai dari mengantisipasi Dan sweeping orang-orang yang berpasangan Manteng banyak SMP Manteng sigam Yang kecikak Lirinong liku Tegrihing Keliling-keliling di jalan Tengah malam SMP dan SMA Laki-laki dan perempuan Berpelukan Dan tidak ada yang merasa Ada yang salah Mulai dari pemerintah Sampai ulama Buktinya gak ada yang ribut Maka berjalan begitu Termasuk di lingkungan kampus Saya sampaikan kepada Pak Rektor Baik UIN ataupun USK Kenapa tidak di gerbang kampus itu Ada satpam yang sudah tersedia Bapak satpam tersinggung ya Sekuriti yang sudah tersedia Buat piket Satu hari dua orang Pintu masuk dan pintu keluar Siapapun yang melintas di gerbang tersebut Harus sesuai standar syariat Pakaian harus menutup aurat Laki-laki dan perempuan tidak boleh Yang bukan mahram berboncengan Ataupun bukan suami istri Menyanyian menteng sanggup kita lakukan Setengah wajah bandar Aceh ini sudah Islami Maka bila tidak Semuanya adalah Omong kosong Itu bahasa Inggris Omong kosong ya Nanti kita pikirkan Maka hadirin dan hadirat sekalian Yang dirahmati Allah Demikian berangkali sekedar Untuk provokasi bagi kita Di siang hari ini Mudah-mudahan Menjadi pengingat Dan peringatan bagi kita semuanya Terima kasih atas perhatian Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh